Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman semuanya selamat datang di channel kojo kreator terima kasih telah berkunjung di channel ini pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan kepada anda tutorial cara meng-zoom in dan zoom out pada layout dengan menggunakan skala ya dan sekarang saya akan membuka aplikasi AutoCAD Oke saya akan membuka new di sini Nah kenapa saya membuat tutorial zoom in dan zoom out ini dengan skala karena setelah saya cek di YouTube belum ada tutorial yang yang diberikan secara lengkap ya dan tutorial ini diperuntukkan untuk pemula Oke sebelum saya membuat tutorial zoom in dan zoom out bagaimana zoom in dan zoom out layout dengan skala saya sebelumnya saya akan membuat objek yang akan kita zoom dan zoom in menggunakan objek kubus aja ya atau kotak saya menggunakan perintah REC disini REC terus enter REC ini untuk menunjukkan perintah persegi ya biasa akan eh meletakkannya pada titik tengah dari tetap dari titik temu sumbu X dan sumbu Y Oke langsung kita taruh 0,0 enter ya saya akan taruh 1 meter kali 1 meter ya karena ini menggunakan satuan milimeter jadi saya tekan add disini lihat di prom komennya disini ya kita add terus 1 meter koma 1 meter 3 0 nya ya nah ini objek yang kita buat yang akan kita buat yang saya akan buat centangan disini untuk penandanya oke kl ya perintah PL ya dan saya akan masuk ke layout 1 dan saat akan saya akan menghapus area ini view fork ini tekan I enter lalu pada layout ini saya klik kanan saya pilih pitchtube manager ters modify terus saya pilih di printer printer porter ini general documentation PDF dan disini saya taruh kertas pro blade ya a3 ya dan disini di scalenya saya taruh satu banding 100 oke 420 297 ya ukuran kertasnya 420 297 rec rec enter f420,297 nah lalu saya tekan sc disini untuk penyelesaian skala enter select enter titik disini klik disini lalu saya tekan 100 ya tekan M enter ya lalu kita taruh di sudut titik ini ya tekan 0,0 enter Oke Oke sudah seperti itu ya lalu teka saya tekan in mv nv klik pada titik ini ke sini ke sini nah udah muncul ya agak jendela sudah terbuka jendela pada modelnya yang kita buat tadi lalu kita klik double klik pada area tengah ini ya sekarang kita menggunakan skala 1 banding 25 ya caranya rumusnya ya rumusnya Z enter enter 100 dibagi terus masukin skala yang diinginkan 25 setelah itu HP enter nah maka ini skalanya udah 1 banding 25 teman-teman kalau pingin 1 banding 50 juga bisa ya tapi sebelum ini kan 1 banding 25 ya untuk untuk menguncinya kita tekan tanda kunci disini agar kita zoom kita kita zoom in dan zoom out bisa ya nah seperti itu Hai dan saya akan membuka akunnya kita akan membuat skala 1 banding 15 aja ya rumusnya Z S kita ulangi lagi Z enter S enter 100 dibagi 15 HP enter nah disini udah santung 1 banding 15 teman-teman ukurannya seperti itu seperti itu seperti itu seperti itu kalau 1 banding 10 kita ulangi kita ulangi lagi rumusnya tekan Z enter terus terus S enter 100 dibagi 10 HP enter nah ini udah 1 banding 10 teman-teman oke seperti itu ya lalu kita kunci ini untuk kertas A3 ya untuk keluar dari jendelanya kita tekan PS nah dan setelahnya kita akan ini kan sudah kertas A3 kan sekarang di layout 2 kita akan menggunakan kertas A4 ya nah sebelum itu kita tekan E dulu kita hapus ini nah lalu kita klik kanan pada layout 2 ini page to be manager terus modify terus tekan AutoCAD PDF general documentation terus full blade ya ingat yang full blade kita pilih full blade A4 ya A4 ukurannya 297-210 oke 297-210 oke Rece Rece head 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 297-210 ya terus Terus kita sc, enter, select, enter, klik, terus taruh nilai 100 Terus tekan M, enter, klik pada wawah titik ini, terus tekan 0,0, enter Setelah itu, oke, setelah itu, tekan NV Ya, klik dari atas, di kanan bawah Nah, lihat jendelanya terbuka ya Klik pada red titik tengah disini Nah, sekarang kita taruh 1 banding 25 ya Rumusnya Z, S, Z, enter, terus S, enter, terus 100 dibagi 25, XP, enter Nah, ini 1 banding 25 teman-teman Kalau 1 banding 10 kita taruh Rumusnya Z, enter, S, enter, 100 dibagi 10, HP, enter Nah, ini kalau 1 banding 10 Jadi, 100 dibagi 10, HP Kalau 1 banding 100, 100 dibagi 100, HP Kalau 1 banding 100 Ya, seperti itu teman-teman semuanya ya Dan kita kunci Kita keluar dari jendelanya PS, enter Nah, seperti itu tutorial yang saya berikan teman-teman Semoga bermanfaat ya Dan ini, tutorial ini sangat penting ya Untuk Anda membuat skala Dalam Dalam membuat gambar kerja Oke, saya rasa itu saja tutorial saya Teman-teman semuanya Jangan lupa di subscribe Agar berbagi ilmu bagi kita semua teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati